Intro Ria Ricis baru-baru ini berkesempatan bertemu youtuber cilik asal Filipina bernama Niana Gurero. Bertemu youtuber yang tengah hits berkat goyang despacito itu pun dimanfaatkan Ria Ricis dengan hal-hal seru. Ricis langsung mengajari Niana bahasa Indonesia. Tak hanya mengajarkan bahasa Indonesia, Ricis pun mengajari youtuber cilik yang mahir ngedance itu goyangan dangdut koplo EHH. Lantas seperti apa serunya pertemuan Ria Ricis dengan youtuber cilik asal Filipina tersebut. Benarkah Niana yang memang mahir ngedance mampu dengan cepat menjawab tantangan goyang EHH dari Ria Ricis? Lalu kita kembali lagi di aeroport dan kita berjalan lagi, sekarang kita kembali ke Indonesia. Jomblo, apa kabar? Ditanyain lu jomblo, jawab-jawab dah lu. Yano jomblo, bagus. Kemarin Ricis syuting sama Rens and Niana dimana mereka itu adalah youtuber paling nge-hits se-bisa dibilang se-bisa di dunia karena dia asal Filipina terus dia di Indonesia emang banyak banget kan sih. Kalau ini youtuber terkenal juga? Iya di Indonesia, nasional semua kenal. Makasih lo ditanya lagi. Pokoknya apa Youtube nya? Ricis official yang peningnya Assalamualaikum teman-teman. Tuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuktuk. Itu 5,7 juta? Itu Instagram beda, beda. Pokoknya senang banget ke membership yang sama Rens and Niana. Ripet nih, E, H E, 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 H E, H E, H E, H E, H E, H E. What is that? Dangdut. Is that a song? Dangdut Yes! E H E H E H E H E H E H E H E H E H E, H E H E H E LLOLOLOLOLOYO Tentang apa aja, apa aja kayak soal youth Eh kan si Niananya kan pinter ngedance Oh tenang tenang, ga ada musik nih Kalau or色isnya sih kalau ngedance mereka suka bilang eh 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 Kalau rukis eh H E HA Hati Earth Iya Niana Gurero Youtuber Cilik yang terkenal gara-gara Karena goyang despasito tersebut tak hanya melakukan banyak keseruan bersama Ria Ricis. Ricis pun diajari Niana goyangan hits ala Niana yang kini tengah ngetrend di sosial media. Maka inilah gaya goyang Ria Ricis pasca diajari Niana Gurero beberapa hari lalu. Harus ada musik. Ini gak ada musik ya. Tidak ada musiknya. Tidak ada musiknya. Itu efek dari kepedesan Pak Mirsa. Itu maknanya apa? Nama lagunya Jujuan Deadbeat. Artinya apa? Juju lagu. Juju lagunya artinya apa? Gak tau Juju on Deadbeat. Juju itu apa? Juju kayak apa ya? Kalau kita melakukan sesuatu kita harus tau dulu itu maknanya apa deh. Susah namanya ibu-ibu berat. Keseruan lain juga dialami oleh Bila BRB Cikarang saat berkunjung ke sebuah restoran Timur Tengah untuk pertama kalinya. Rasa penasaran akan kenikmatan makanan khas Timur Tengah membuat Bila berkunjung ke salah satu restoran di kawasan Jakarta. Namun sebelum mencicipi hidangan penuh rempah khas Timur Tengah, Bila BRB pun ikut meramaikan restoran tersebut dengan menari tarian Timur Tengah bersama para tamu restoran yang hadir. Lantas seperti apa serunya Bila BRB berjoget tarian Timur Tengah? Hai pemirsa Intens. Nah malam ini Bila lagi ada di daerah Jakarta. Bila rencananya mau makan makanan khas Timur Tengah. Gimana rasanya makanan-makanan yang akan Bila makan? Pokoknya ikutin Bila terus karena masih banyak kejutan-kejutan di dalam sana. Yuk! Waalaikumsalam Ahlan Syukron-syukron Wah Itu di dalam rame-rame lagi ada acara apa mas? Ada acara live musik, acaranya hari pacar. Hari pacar? Iya Apa itu hari pacar? Hari buat acara kayak pernikahan. Sampai jumpa di dalam rame-rame lagi. Sampai jumpa di dalam rame-rame lagi. Kepapa. 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 Terima kasih. Pengen mencicipi, Bila Berbi pun turun langsung ke dapur restoran untuk melihat proses pembuatan mandi duzat atau nasi ayam khas Timur Tengah yang dipesannya. Maka inilah cerita Bila Berbi sepertama kalinya mencicipi makanan khas Timur Tengah. Ah Mirsa, agak capek ya. Abis nari-nari tadi, tapi jadi ketagihan nih pengen nari lagi. Sekarang aku udah keroncongan perutnya, aku udah lapar pengen makan. Ini masak mandi duzat. Nasi-nasi dong kalau diterjemahin. Nasi mandi. Bukan bakar, lesak, lemak pil. Ya Mirsa, ini yang tadi aku masak namanya mandi duzat, jadi nasi ayam gitu. Tuh, bisa dilihat. Aromanya enak banget, Mirsa. Wah, apalagi nih mas? Ini memang khas alat. Wah, alat tuh. Tapi lalapannya kayak gini. Eh, bawang bombay sama jeruk nipis. Rasanya enggak beda jauh sama nasi uduk. Tapi ini khas banget sih. Kayak nasi uduk tapi beda. Sama nasi uduk gimana sih? Ya gitu deh pokoknya. Dan nanti malam tepat pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat, RCTI akan menayangkan secara langsung mega konser Padi Reborn. Demi mengobati rindu para penggemar Padi. Ya, konser Piu CS ini pun turut dimeriakan oleh empat vokalis papan atas seperti Arman Maulana, Rian Demasif, Sandi Sandoro, serta Deddy Andra and the Backbone. Lalu seperti apa persiapan Piu dan kawan-kawan menuju mega konser Padi Reborn malam nanti. Ini semacam kayak statement, terus juga sebuah launch, juga launching bahwa Padi Reborn. Jadi Padi itu setelah 7 tahun kita tidak melakukan aktivitas bersama-sama. Untuk tanggal 10 November ini kita launch bahwa inilah Padi. Padi yang dulu orang-orang banyak yang nanya, Padi kemana sih? Padi vakum kok lama banget sih? Terus Padi gini-gini kenapa sih? Apa Padi bubar atau apa segala macem. Dan inilah jawabannya. Jadi selama ini mereka menanti sebuah jawaban yang memang belum pernah terjawab. Dan 10 November ini adalah kebetulan aja Pak Saripah lawan ya? Pak Saripah lawan, kita juga band dari Surabaya juga. Jadi ini merupakan sebuah peringatan yang kayaknya berkaitan semuanya. Seperti kayaknya juga pas banget sih. Tanggal-tanggal yang kita pilih itu semuanya pas banget. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Dan terwujud harmoni. Hai Salat Intense, kami Padi. Jangan lupa untuk menyaksikan kami malam hari ini jam 10 malam di mega konser Padi Reborn. Hanya di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini dan terpercaya yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Saksikan Mega Konser Padi Reborn live di RCTI. Tunggu aksi kami. Sampai habis umurku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang terkini.